Bismillah Salah satu diantara contoh itu adalah contoh yang kita bisa lihat dari Umu Khonsa, seorang wanita sahabat wanita Rasulullah dimana Umu Khonsa terjadi perbedaan antara sebelum dia beriman dan setelah dia beriman Umu Khonsa ini sebelum dia beriman, dia benci kepada Nabi dan dia memiliki seorang saudara tiri yang ikut dalam perang badar, tapi bukan di barisan sahabat, tetapi di barisan komusyrikin tapi apalah daya saudara tirinya mati dalam perang badar. Umu Khonsa ketika mendapati saudara tirinya itu mati dalam perang badar, apa yang dilakukan oleh beliau? Yang dilakukan oleh beliau adalah meraung-raung di dalam tangis, menempuk-nempuk dada menempuk-nempuk pipi bergulung-gulung di atas pasir sedihnya itu seakan-akan kiamat sudah datang dan sudah mendekati kepadanya berbulan-bulan dia itu tenggelam di dalam tangisan dan pilunya karena kehilangan saudaranya, padahal itu baru saudara tiri, tapi seakan-akan kayak kehilangan separuh dunia itu Umu Khonsa sebelum dia beriman, itu Umu Khonsa sebelum dia ngerti bahwasannya hidup itu ibadah tapi perhatikan Umu Khonsa setelah dia mengenal iman, dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, kesekuensinya dia menjadikan hidup itu untuk ibadah Umu Khonsa itu memiliki empat anak laki-laki, ketika mendengar pasukan Islam itu berjihad di jalan Allah, dikumpulkan empat anak laki-lakinya dalam sebuah kemah di waktu malam dimana pagi harinya pasukan itu akan berangkat untuk berperang di jalan Allah Umu Khonsa selalu berkata kepada empat anak laki-lakinya kalian mengertikan bagaimana kedudukan ibu di hati ayah kalian dan kalian mengerti bahwasannya tidak ada tempat yang terbaik untuk kemudian menebus kematian kecuali di tempat jihad ibu ingin supaya kalian besok bergerak semuanya dalam peperangan visabilillah dan ibu harapkan empat tempatnya kalian itu tidak ada yang pulang semuanya mati visabilillah ibu ya itu yang ibu harapkan mungkin kita akan mengira itu hanya ucapan semangat doang tapi ini tidak terbukti pagi harinya kemudian empat anaknya berangkat ketika empat anaknya itu semuanya berangkat dan jihad visabilillah itulah hidupnya para sahabat tidak pernah tinggalan dari masalah jihad mereka kemudian berjihad dan kemudian korenya menyampaikan berita kepada Umu Khonsa empat anaknya telah dibeli oleh Allah secara kontan meninggal semuanya di jalan Allah perhatikan Umu Khonsa merauung-raung tidak menopuk-nopuk pipi tidak bergulung-gulung di atas pasir tidak beliau hanya meneteskan air mata lalu kemudian beliau bersujud dalam satu riwayat kemudian dia bangun dia menatap dan dengan senyuman bahwasannya empat anaknya telah dibeli oleh Allah dan dia mengharapkan syurga dari empat anak itu padahal dia sebatang kara setelah itu perhatikan Umu Khonsa dari wanita yang ringkih wanita yang lemah wanita yang kemudian tidak punya kekuatan ketika baru ditinggalkan saudara tirinya itu bukan saudara kandung itu bisa meronta-ronta bergulung-gulung di atas pasir hanya karena saudara tirinya bukan saudara kandung tapi perhatikan ketika Umu Khonsa telah mengenal iman dan bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya perubahan itu terjadi walaupun dia ditinggalkan lempat anaknya maka dia bersedih tapi sedihnya itu tidak sebagaimana sedih yang pertama ini menggambarkan bahwasannya cita rasa hidup dengan cita rasa ibadah itu membentuk kebahagiaan poros bahagia itu kalau hidup kita bercita rasa ibadah makanya semua kilas balik kehidupan orang yang ngerti bahwasannya hidup ini miliknya Allah dan bagian dari ibadah ya dia santai ketika dia mendapatkan ujian yang berat kenapa? dia bersandar kepada dat yang maha kuat untuk menjadi tempat bersandar tenang bahagia walaupun empat anaknya itu meninggal dunia padahal kita ngerti berapa banyak ibu-ibu kalau melihat anaknya itu sakit netes air matanya dan berkata lebih baik saya yang sakit nak daripada kamu yang sakit lebih baik ibu yang mati daripada melihat kamu itu mati tapi ibadah membedakan membentuk orang yang berubah drastis dan begitu kuatnya dari yang ringkih begitu kokohnya dari yang lemah ketika dia telah ngerti hidup itu miliknya Allah dan dikembalikan lagi kepada Allah selamat menikmati